Selamat berjumpa kembali sahabat semesta. Sebagian besar sahabat semesta mungkin tidaklah asing lagi dengan buah yang satu ini. Selain rasanya yang lezat, kandungan vitaminnya yang cukup banyak membuat buah ini sangat digemari oleh manusia. Buah alpukat berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, dan kini banyak dibuhidayakan di Amerika Selatan dan Amerika Tengah sebagai tanaman perkebunan monokultur dan sebagai tanaman pekarangan di daerah-daerah tropika lainnya di dunia. Mari kita simak bagaimana proses pertanian buah alpukat di negara Meksiko. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika Anda subscribe channel Karya Semesta ini. Channel yang konsisten membahas berbagai macam pertanian dan peternakan modern di seluruh dunia. Langkah awal yang harus disiapkan oleh petani alpukat adalah menyiapkan lahan untuk penanaman bibit alpukat. Buah alpukat dapat dibudidayakan dengan biji buah alpukat. Biji alpukat yang sudah tua akan ditanam di pot ataupun polybag yang sudah disediakan tanah. Biji alpukat akan mengeluarkan tunas memerlukan waktu berkisar 3 minggu. Biji alpukat akan merenggang apabila tunas sudah mulai keluar. Sebagian petani alpukat di Meksiko juga menggunakan metode perkawinan atau disebut juga dengan pencangkokan bibit alpukat. Pencangkokan dilakukan agar proses pembuahan lebih cepat dan lebih berkualitas. Tanah yang tepat untuk membudayakan tanaman alpukat harus lembab dan dingin, agar pertumbuhan alpukat dapat berkembang dengan sempurna. Jarak tanam yang dibutuhkan untuk tanaman alpukat berkisar 3 sampai 5 meter persegi. Petani juga membuat tempat penyiraman tanaman di setiap sela-sela tanaman, agar memudahkan proses penyiraman tanaman. Buah alpukat akan menghasilkan buah berkisar 3 sampai 4 tahun dari awal tanam. Dan dapat dipanen berkisar 4 sampai 5 minggu dari awal berbunga. Petani di Meksiko dapat menghasilkan buah alpukat 1.800 ton per tahun. Saat ini Meksiko adalah penghasil buah alpukat terbesar di dunia, lalu disusul oleh Amerika Serikat dan Kolombia. Setelah buah alpukat ini dipanen, petani akan membawa buah alpukat ke pabrik untuk proses selanjutnya. Buah alpukat yang sudah sampai di pabrik akan disortir dengan berbagai macam ukuran. Sebagian besar buah alpukat ini akan diekspor ke berbagai negara di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia harga buah alpukat import masih cukup tinggi. Harga alpukat import di Indonesia berkisar 100 sampai 150 ribu per kilo. Sedangkan harga buah alpukat lokal berkisar 20 sampai 40 ribu per kilo. Itulah dia kunjungan kita ke pabrik. keperkebunan buah alpukat di Meksiko. Jika Anda senang dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Karya Semesta. Channel yang konsisten membahas tentang pertanian dan peternakan modern berskala besar di seluruh dunia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.